Nah, disitulah tempat terjadinya Perang Riau yang asli. Gedung Lompur Fisikipir ini ada nih. Ada macam dekat gedung-gedung Singapura, Malaysia. Tapi di tahun 2024 nih, semua sudah jadi daratan. Sudah jadi bangunan-bangunan cantik tinggi. Jadi kalau kalian nonton video aku nih, di tahun 1999 agaknya daratan ini sudah sampai Selak Melaka. Kalau sampai Singapura. Mana Bang Jul tadi? Oh, itu dia. Bang Jul! Oi! Kok mau makan ayam golek sama nasi dagang di mana? Di bawah situ. Kejap, kejap. Assalamualaikum. Untuk korang datangnya Pinang, Singapura, Malaysia, Anambas, Rokanilir, Pekanbaru, Indragini, Talukkantan, Inuman, Adumai, Adabok Singkep. Karimon. Semualah ya. Seluruh Kepri dan kitarnya ya. Aku tak sempat lah nak sebut satu-satu selain penat. Panjang dulu lah sih nanti, weh. Korang tengok. Sekarang aku berada dekat gedung Lompur Fisikipir. Sekejap lagi nak diresmikan sama gubernur Kepri. Bapak kan seamat. Kolak doang. Macam cita-cita Melayu dulu kolak nih. Sepanjang loran nih. Kuning-kuning berdelau. Kuning sedon-don ni. Ada hijau-hijau. Ini korang belok ke kanan lagi tu. Kita masih kuning-kuning lagi tu. Korang tengok ni. Dia punya tingkap ni. Jendela. Dia punya tembok. Macam cerita-cerita rumah panggung Laman dulu. Memang dah betul-betul rumah panggung Laman dulu. Cuma ini dah. Dah bahan beton dah. Dah tembok. Wah pagar dia cantik. Mas-mas, tamitam kan. Di sebelah sana tu. Kalau korang tengok di ujung sana. Itu ialah Mejid Sultan Riau. Pulau Penyengat yang asli. Gila saya nak sikit. Di situ tu lah tempat terjadinya Perang Riau. Di sana tu pula. Pelabuhan dari Tanyu Pinang ke Singapura. Batam Malaysia. Di situlah letak puluh Riau yang asli. Nah korang tengok. Banyak cantik. Berdelau keramik dia cantik. Udah gitu tembok dah kuning-kuning. Kenapa aku bilang ni gedung Lam Kepri. Dan ini cocok karena beneran sama Melayu. Korang tengok ni. Aku nak tunjuk bagi tu korang. Aku nak bagi tu korang. Korang tengok gangga pintunya. Ini bentuk dia macam keris. Memang betul keris. Tapi bukan keris yang asli. Sebab ini gagang pintu aja tuh. Ini bukan keris Taming Sari. Atau keris Empu Gandring ya. Ini gagang pintu aja. Cuma bentuk dia macam keris. Inilah gedung Lam Kepri. Yang akan diresmikan sebentar lagi. Kalau korang nak tahu. Nanti pas diresmikan. Korang datang sini. Pas diresmikan. Cantik. Apa yang korang bertegak-bertegak kat sini nih? Mirul. Si KPSS kan kayak cano. Tidak pantikohan. Kalau tak salah aku taruh dalam sini lah. Mau masalahnya buahnya kayak sasi. Alah maksudah. Sama Bang Jol. Bang Jol di bawah pula. Tunggu tak lah kunci sama Bang Jol. Mirul. Ini cat minyak kita nih dapat hadiah Mirul. Kalau kita beli Mirul. Masa aja. Iya. Tapi orang ini nak letak mana ya cat ini. Ini PFFN kan. Ini PFFN ini kan cat nomor satu dekat Capri kan. Aku dengar-dengar pemberitnya ini dari tahun itu. 2022 kan. 22 tahun. Wah hanya benar. Mirul. Ini nasi Bang Jol ya? Iya Bang Jol pesan tadi pasang. Nanti aku aku aja nanti aku kasih dia durian. Eh jangan lah beda. Mirul. Jangan. Tak apa dia nak tuh durian. Kok kasih aja dengan durian. Takkan dia makan ayam pakai durian beda. Boleh boleh. Sedap tuh pakai tempoyak. Nah kau tengok lah kelaku beda tuh. Nantilah aku bakal kasih tunjuk korang. Cemana bentuk isi dari gedung lam Capri nih eh. Nanti sebentar lagi. Wuuu cantik dia punya ornament. Assalamualaikum. Siapa kat dalam? Mirul kat luar. Bang Jol tadi dia pasang ayam golek sama nasi dagang. Dia pasang minum pula teh tarik sama aku. Tapi tak pakai gelasan mana. Tak mungkin aku cucuk kat bibir dia enak gitu kan. Nah korang tengok kan di gedung lam Profesi Capri. Dia punya tiang nih. Mirip macam menara dekat majit pulau penyengak tuh sana. Mujut Sultan Riau pun penyengak santu. Kalau lihat tuh kapal laju-laju tuh. Itu kapal dari Batam. Sebab ini adalah laluan kapal peri. Dari pelabuhan Tanjung Pinang ke pelabuhan Singapura. Batam, Bela A. Eh Malaysia. Nah ini kapal-kapal besar lihat sini ya. Disitulah tempat terjadinya perang Riau yang asli. Aku akan tunjukkan korang isi dalam dari gedung lam Profesi Capri nih ya. Kau tengok aku. Pintu dia cantik. Gagang pintu dia macam keris tadi aku bilang kan. Tapi bukan keris yang asli ya. Cantik. Nah ini sedang dibangun. Sedang di renov lagi. Sekarang sekejap lagi mau diresmikan sama Gubernur Profesi Capri Pak Ansar Rahmat. Kau lihat tuh. Itu jelah pelaminan adat Melayu. Khas pelaminan Melayu. Ini bikin kat sarafrakawinan juga. Macam dekat gedung balai adat. Kau apa yang ingat? Haa sini. Tuh. Ornament-ornnament dia Melayu betul. Warna-warna merah kuning hijau. Haa kau tengok lantai dia ni keramik dia ni mengkilat. Bedelau. Haa ni ada ruangan-ruangan. Kau lihat ni ornament-ornnament dinding dia. Oh. Cantik ukiran akrilik dia kan. Warna hijau-hijau Melayu itu. Kata orang-orang, kalau korang belum nikah belum boleh duduk kat situ. Taktik jodoh lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Sendal cepat masih baru nih cantik. Kapek dia merah. Haa. Inilah pelaminan-pelaminan dia. Kau tengok nih. Cantik kan? Haa. Oi Wirul. Tetari aku mana? Merenjiwitolong kuat ni. Lelah mak Bang Jul minta tetari. Iya kejap, 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 bang. Bawah sini cepat. Cepatlah Wirul. Aku tak tahu nak cakap apa lagi ni. Sambil kita bikin tetari untuk Bang Jul dan kawan-kawan. Kau tengok. Kalau korang tinggal di Tanjung Pinang. Atau lama di Tanjung Pinang. Atau sudah lama datang ke Tanjung Pinang. Tapi dah pergi lagi. Kau tengok. Taman panorama atas tepi laut. Atau. Tuh ada tulisan Welcome to Tanjung Pinang. Itu adalah Hotel Sadap. Sadap tulisannya tuh. Haa tuh. Di situ. Dulu tuh. Hotel dan cafe-cafe juga. Haa. Tapi sekarang. Di depan Hotel Sadap ni. Sudah ada gedung lamp. Jadi kita bisa tepekek tepukau dari sini. Oi. Siapa kat sana? Aku kat sini lah. Lebih baik kau turun. Kalau kau tak. Eh itu hang tua lah. Haa. Kalau korang tengok dekat landmark tulisan Tanjung Pinang tuh. Ini tulisan besar gerabak tuh. Haa. Di situ tuh. Sebelah dia tuh ada cafe Manabu. Menikmati pemandangan laut Tanjung Pinang. Terus korang sini. Sini. Kalau korang memang lama tinggal Tanjung Pinang. Atau orang Tanjung Pinang asli. Atau pernah tinggal Tanjung Pinang dulu-dulu. Sekarang dia tinggal tempat lain. Tuh dia. Bekas monumen Raja Haji Fisabilillah. Dulu tuh ada patung agak berapa biji. Salah satunya ialah Raja Haji Fisabilillah. Yang membawa golok dia tuh. Menunjuk ke arah Pulau Penyengat. Nah itulah monumen dia. Tapi sekarang gedung tuh patung dia udah runtuh. Nah inilah bekas monumen dia. Itu dulu landmark Tanjung Pinang. Iconnya Tanjung Pinang dulu. Nah sekarang ini jalan raya kan. Jalan besarnya. Dulu nih laut nih. Ini dulu Tanjung Buntung. Laut Tanjung Buntung ini dulu. Air laut itu dulu sampai dekat tembok warna hijau tuh. Tapi semakin berkembangnya Tanjung Pinang. Dengan pemerintah-pemerintah yang sudah membangun Tanjung Pinang. Akhirnya dibangun lah. Sampailah ke darat-darat sini. Kubah gedung lem nih. Tuh warna kuning kan. Macam kubah menara ini. Macam kubah majid Sultan Riau penyengat yang asli. Di atas kubah dia tuh. Ada tunjuk langit juga. Kalau tempat korang apa namanya? Coba komen dikat bawah. Sebelah sini pula. Ini ialah gedung Dekranasda Provinsi Kepri. Sekejap lagi pun nak siap. Sekejap lagi pun nak diresmikan. Tadi tuh yang pertama kali tuh. Aku reka si ujung situ tuh. Nengok. Betapa luas dan besarnya gedung lem Provinsi Kepri ini. Yang akan diresmikan sama Gubernur Kepri. Bapak Aji Ansar Ahmad kan. Di sinilah tadi tempat Bang Jol. Tepuk kau manggil aku minta tarik-tarik. Tapi tak bawa gelas. Nah sekarang orang tua tak kemana lah orang tua ni. Tak ada pula dah sekarang sini. Oi Bang Jol. Jadi tak tarik-tarik ni. Dah tujuh hari tujuh malam aku tarik-tarik kau ni. Jalan tak bawa gelas. Eh mana dia? Aku sebelah sini. Bang Jol. Cantik berdelau kan. Nengok jendela dia ni. Berdelau besar dapak. Menjulang tinggi. Kayu dia kuat. Ini kayu-kayu apa ni? Kayu garu tak agak-agak. Ah korang tengok ni. Gedung Lampinsi Kepri ini. Adal ni. Dah macam dekat gedung-gedung Singapura, Malaysia. Gedung Lampinsi Kepri ini. Eh tapi belum hidup lah. Tapi ni nanti bakal diresmikan. Cantik ni jadi tak. Untuk orang-orang tua yang mohon maaf tak sekuat berjalan. Atau mungkin ibu-ibu yang tak kuat lagi berjalan. Bisa nak klik-klik tu nanti sendiri eh. Aku kalau dekat sini dah macam punya gerai sendiri eh. Ha teh tarik ada. Kofi tarik ada. Ay milu ada. Minu ais ada. Teo ais ada. Ay kosong juga ada. Kenapa tidak kamu cokup? Ha teh tarik ada. Kofi tarik ada. Ha milu ada. Milu ada. Tapi sekarang bawa gelas sendiri eh. Jangan tak bawa gelas. Nanti aku nak cucup kat bibir pula. Aku tak ada gelas. Kau orang tengok. Ha itulah tadi bekas monumen Raja Ajji Fisabillah. Cuma patung dia dah runtuh. Tinggal monumen dia aja. Patung dia adalah sebagian dekat. Museum Sultan Sulaiman Badul Alam Syah. Dekat Jalan Katapang. Ha itu pula. Ada jembatan menjulang sana tu. Jembatan kecil tu. Ha itu pada zaman Butatik lagi. Sedang dibangun kemarin tu. Udah dibangun. Di bawah dia tu. Ada pula keong-keong kalau korang. Tu ada keong yang ketutup pokok pula. Jadi zaman bawah lah dulu. Itulah keong-keong dekat tepi laut. Yang orang sering potol-potol. Korang yang pernah berpotol keong-keong tu. Cuba korang komen kat bawah eh. Jadi kalau korang jalan dekat jembatan tu. Aku dekat sini. Ha jalanlah sama-sama ya. Aku jalan kat sini. Kau jalan kat sana. Hoi siapa kat sana. Aku kat sini. Gelas lah bunyi. Kau jadi sudin. Sudin botol. Ha botol lah bunyi. Tak ada orang. Kalau korang tengok. Ini ni bawah ni laut. Memang betul. Karena tu udah dibangun jembatan sama butatik. Dulu orang rajin-rajin mancing kat situ. Jalan-jalan sore. Itulah air botasnya tu sampai dekat dinding wan hijau tu. Tapi di tahun 2024 ni. Ha. Semua sudah jadi daratan. Sudah jadi bangunan-bangunan cantik tinggi. Jadi kalau korang nonton video aku ni. Di tahun 2999. Agaknya daratan ni dah sampai selap melaka lah. Polak sampai Singapura. Kata orang-orang. Di sini ni akan dibuat pusat kreatif Indonesia. Cuman aku tidak tahu ni. Posisinya di mana. Nak letak di mana. Anggarannya 50 miliar. Itu tu kemarin aku tengok beritanya. Pak Sandiaga Uno. Pak Menteri kita tu. Datang ke sini jumpa Pak Ansar Ahmad. Berbual lah dalam ngopi-ngopi. Minum teh tarik aku tu kan. Ha. Anggaran 50 miliar. Kita bikin pusat kreatif Indonesia. Dekat Tanjung Pinang ni. Dan Tanjung Pinang sebagai pilot projek. Untuk projek itu. Kau tengok ni. Cantik kan. Kayu-kayu dia ni. Jendela-jendela besar menjurang tinggi. Ha. Kau tengok ni. Kau tengok ni. Besar kan. Lebih aku. Yang itu pula. Kecil. Bintu dia teman. Gagang keris juga. Nih ha. Cucun. Bang tengok-tengok. Oh. Botonya. Ni belum disapu sama Cece ni. Agak-agak di sini tak. Dua orang nak bangun pusat kreatif Indonesia tu. Tapi tak tahu pula aku. Kalau memang dia di sini. Bagus juga ni. Bedul lah. Ini cantik. Korang tahu tak. Dimana nak dibangun pusat kreatif Tanjung Pinang tu. Kalau korang tahu. Anggok kan balik korang tiga kil. Eh tak. Komen kat bawah. Ini belum dipagar ni. Kalau dah dipagar cantik ni. Sebab ini. Lagi dalam pembangunan. Korang bisa tengok. Langsung pulau penyengat Riau yang asli. Di situ juga ada. Masjid Sultan Riau. Pulau penyengat. Yang asli ya kan. Jadi kalau korang tahu cerita dia. Pulau penyengat ni. Ialah. Mas Kawin. Untuk Ngkuk Putri. Nah. Inilah dia tu. Tapi ni berimang berdua loh. Tanjung Pinang ni. Dia yang punya. Nah itu pula. Kan ada nampak pulau. Kugut sekecik tu. Itulah pulau paku. Nah. Disitulah tempat perang Riau yang asli. Di mana kapal induk Belanda. Ditenggelamkan. Sama pasokan Angkatan Laut. Ataupun pasokan perangnya. Raja Haji Visabili lah. Tuh di situ. Kapal dia dibuat karam. Ditembak. Ancur lah. Itulah letak perang Riau yang asli. Sebelah sana pula. Hulu Riau. Seperti yang aku bilang cakap tadi kan. Boleh tengok ni. Sekarang Tanjung Pinang. Dah cantik mendelau. Pemerintah sudah membangun. Ini sebeda mekian rupa. Untuk. Wazga. Ataupun pengunjung-pengunjung Tanjung Pinang. Bisa menikmati ni. Kota Tanjung Pinang lebih cantik. Nah. Sekejap lagi ni. Mau siap. Lagi pembangunan. Dan akan diresmikan oleh Gubernur Provinsi Kepri. Bapak Haji Ansar Ahmad. Itulah review singkat aku. Seputar Gedung Lem Provinsi Kepri ni. Yang akan diresmikan nanti. Cuma tak tahu kapan. Cuma akan diresmikan sama Gubernur Kepri. Bapak Ansar Ahmad. Sekarang aku nak cari Bang Ju lagi ni. Tadi dia kan sibuk nak santai tarik aku kan. Aku pun. Kasian pula dengan nanti. Terbegik pula. Dia haus ya kan. Titik-titik si sendiri. Eh. Tari tarik aku lupa dah.